Intro Sekarang aku baru sadar Mungkin aku mendapatkan hukuman Akibat perbuatanku telah mengkhianati persahabatanku dengan Dea Awas, binggir Mobilku remnya blong Binggir Awas, tolong binggir Binggir, binggir, tolong binggir Sebaiknya kau pulang Aku juga akan pulang dari sini Karena aku punya banyak urusan Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi Aku pergi dulu Dea Kak Niko terlihat sangat kecewa Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya guys Biar gak ketinggalan Ini episode terakhir Magic in Love Tonton tanpa di skip Lalu tinggalkan komentar serta like kalian ya Terima kasih Dokter, suster Tolong lakukan yang terbaik Selamatkan teman saya Saya mohon dok Berapapun biayanya akan saya tanggung Yang penting teman saya bisa diselamatkan Saya tidak ingin teman saya kenapa-napa dok Karena dia telah menyelamatkan nyawa saya Baiklah, kau tenang saja Kami pasti melakukan tindakan yang terbaik Untuk sekarang Kami tidak bisa menunda tindakan operasi Sebelum pasien terlalu trop Kalau begitu Silahkan tunggu di sini Baiklah dokter Semoga operasi teman saya Bisa berjalan dengan lancar Dan dia bisa sehat kembali Apa Sebaiknya aku kasih tahu dia Soal keadaan Niko Dan menyuruhnya datang ke sini Bagaimanapun Niko adalah pacarnya dia Aku tidak boleh egois Semoga dia belum tidur Dan melangkah terperanggung Halo Kak Ken Ada apa? Dik Kamu harus datang segera ke rumah sakit Tempat Kakak kemarin dirawat Karena ini sangat gawat Kau di sini Kak Ken Bagaimana keadaan Kak Niko? Apa yang terjadi? Dia, kau jangan menangis Sekarang Niko baru saja selesai menjalankan tindakan operasi Ini semua terjadi karena dia telah menyelamatkan nyawa Kakak Kakak sangat menyesal Ternyata Niko adalah orang yang baik Dia sudah mengorbankan nyawanya demi Kakak Kakak meminta maaf sama Niko Maafkan Kakakmu ya Dik Jika Kakak benar-benar menyesal di perbuatan Kakak selama ini Apakah ke depannya Kakak akan merestui hubungan kami berdua? Atau malah Kakak akan tetap menentang hubungan kami? Tidak Dik Kakak sudah sadar sekarang Sebaiknya kau masuk ke dalam Sepertinya operasinya telah selesai dilakukan Baiklah Kak Kalau begitu Aku akan segera masuk ke dalam Aku sangat mengkhawatirkannya Kak Kak Niko Sekarang kau terbaring lemah tak berdaya Aku tak menyangka ini semua akan terjadi Kau telah mengorbankan nyawamu demi orang yang aku sayangi Betapa tulusnya kau mencintaiku Walaupun selama ini kau tahu Kak akan tak menyukaimu Kau tetap baik kepadanya Maafkan aku dan kakakku Aku mohon Bertahanlah Kak Aku akan melakukan apa saja Setelah kau terbangun nanti Aku akan merawatmu Aku sangat mencintai muka Tulus dari lubuk hatiku yang terdalam Sekarang aku hanya bisa Mendoakanmu Kak Semoga kau bisa segera terbangun Dan kembali sedia kalah Aku merindukanmu Kak Aku akan menjagamu disini Dan aku akan menunggu Hingga kau terbangun Malam sudah begitu larut Pulanglah dik Beri kakak kesempatan untuk menjaga Niko disini Sebagai tanda penyesalan dan terima kasih kakak kepadanya Karena dia sudah menyelamatkan nyawa kakak Ayo dek Pulanglah Izinkan juga kakak untuk membalas kebaikannya Apa Aku tidak boleh Ikut menjaganya disini Aku ingin mengikuti setiap perkembangan Kak Niko kak Bukan Bukan begitu dek Kakak Lihat sepertinya kau tidak terlalu sehat Sebaiknya sekarang kau pulang Dan istirahatlah Kakak akan selalu menjaga Niko Dan akan mengawarimu Bagaimana perkembangan di setiap kondisi Niko Kau tenang saja Kakak akan menjaganya Percayakanlah Niko kepada kakak Kakak akan membalas semua kebaikannya Kakak sungguh menyesal dek Maka dari itu pulanglah Baiklah kak Kakak janji ya Tolong Jaga kak Niko dengan sebaik-baiknya Iya dek Pastinya Percayakanlah semua ini kepada kakak Baru saja hitungan jam kita berbahagia Tapi duka datang menyelumuti kebahagiaan kita Jika kau telah sembuh Aku janji Aku akan membalas semua kebaikanmu kak Niko Kau telah berkorban nyawa untuk kakakku Sama saja kau telah berkorban nyawa untukku Karena hanya kak Kenlah satu-satunya saudaraku yang tertinggal di dunia ini Kau telah berkorban besar untukku dan juga keluarga ku kak Niko Betapa berjasahnya kau dalam hidupku Aku sangat menyayangimu Seminggu berlalu Semenjak malam itu Dia jatuh sakit Dan tidak sadarkan diri Ternyata begitu besar cinta diantara mereka berdua Aku jadi menyesal Telah menentang hubungan mereka Sebaiknya aku lihat dia ke kamarnya Semoga hari ini keadaannya sudah membaik Dik Maafkan kakak Kakak telah membuat salah selama ini kepada aku Terutama Sama Niko Kakak sudah salah menulainya Ternyata Niko adalah orang yang baik Ia Cepatlah sadar Kakak merindukan senyumanmu Dik Pusing sekali Kak Ken Sekarang hari apa Aku merasa tidur terlalu lama Kak Ken Tolong jawab aku Akhirnya kau bangun juga Dik Kau jatuh sakit Dan tidak sadarkan diri Hingga seminggu Apa? Lalu? Bagaimana kondisi kak Niko kak? Dimana dia sekarang? Apakah kak Niko baik-baik saja? Kau harus tenang dulu Dik Semenjak malam itu Kondisinya semakin memburuk Ayahnya datang Dan langsung merujuknya ke rumah sakit terbaik Di luar kota ini Tapi sampai sekarang Kakak tidak dapat kabar mengenai Niko Maafkan kakak Dik Kakak telah gagal Mendapatkan informasi Dimana Niko dirawat sekarang Dan sampai sekarang Pihak rumah sakit pun Tidak mau memberi bocoran kepada kakak Tidak mungkin Andai saja Kakak tidak menyuruhku pulang Pasti aku bisa tahu Dimana kak Niko sekarang? Ini bisa membuatku jadi gila Aku sangat menindukannya Dia Maafkan kakak Dik Kakak tidak tahu Kalau ini semua akan terjadi Kakak sungguh menyesal dia Sekali lagi Kakak meminta maaf sama kamu Dik Kakak akan berusaha Mencari tahu Dimana keberadaan Niko sekarang Dan kakak akan segera mengabarimu Kau harus tenang dulu ya dia Baiklah kakak Aku harap Kakak bisa membantuku Untuk bisa menemukan kak Niko Dan mengetahui Dimana dia sekarang Kak Aku ingin sesuatu hal dari kakak Apakah kakak akan merestui hubungan kami setelah ini? Iya dia Kakak sudah sangat menyesal Dengan perbuatan kakak selama ini terhadap Niko Ternyata dia adalah lelaki yang baik Dia adalah lelaki yang selama ini kakak cari Lelaki yang mau mengorbankan nyawanya Untuk orang yang dia cintai Kakak sudah salah menilainya Ternyata Niko memang pantas untukmu Dan kakak baru sadar Niko tidak bersalah atas kematian dela Hari demi hari Aku lewati Tanpa kehadiran kan Niko Aku sangat merindukannya Siapa yang menghubungi aku si pagi ini? Sepertinya ada nomor baru Aku lihat dulu Ternyata ada undangan telpon Aku harus segera membentuk tim baru Dengan dirola Rasanya aku tidak kuat Untuk pergi keluar saat sekarang ini Apalagi Aku Telah kehilangan sahabatku Dan sekarang Aku juga tidak tahu Bagaimana keadaan kak Niko sekarang Tapi aku harus bisa bangkit Semoga saja Hatiku bisa terwati Dengan pergi sejenak keluar dari rumah ini Aku hanya bisa berdoa Semoga Aku bisa segera mendapatkan informasi Tentang kan Niko Aku sungguh sangat merindukannya Aku tidak tahu Harus bertanya kepada siapa lagi Oh iya Sebaiknya Aku bersiap-siap sekarang Agar aku tidak telat Menemui Pemilik restoran Megan Beach Aku tidak boleh menyanyiakan Performen kali ini Dan aku harus segera Membentuk tim dance baru Aku harus bisa Dengan segera menemukan Siapa yang dapat menggantikan lola Lola sahabatku Aku telah memaafkan kesalahanmu Semoga kau tenang disana Terima kasih telah menonton Dilihat dari map Benar Ini restoran Megan Beach Baru kali ini Aku datang kesini Semoga saja Pemilik restorannya baik Tidak seperti Waktu kejadian malam itu Ah Sudahlah Lupakan saja Restorannya masih kelihatan sepi Belum ada pengunjung Mungkin saja Karena sekarang Belum jadwal makan siang Sepertinya Itu orangnya Sebaiknya Aku menemuinya Kesana Halo Selamat siang Tuan Saya Dea Itu Atin dan Serdilora Apakah Tuan Pemilik Restoran Megan Beach Ya Benar sekali Saya adalah orang yang Sudah membuat janji Kepadamu Lewat pesan tadi Apakah Kau mengenalku? Kak 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 Niko Apa Aku Tidak sedang bermimpi Apa Ini benar-benar Kak Niko Benar sayang Ini aku Niko Pacarmu Jika kau tak percaya Berlarilah Peluklah aku kesini Kak Niko Aku Aku sangat Merindukanmu Kak Kak Niko Dia Aku sangat Merindukanmu Dia Aku juga Kak Ternyata Aku tidak Bermimpi Aku sangat Senang sekali Aku sangat Bahagia Bisa bertemu Lagi dengan Kau Kak Niko Kak Niko Terima kasih Kakak sudah Hadir untukku Dan kakak sudah Menyelamatkan Kakakku Aku sangat Mencintaimu Iya sayang Aku sangat Mencintaimu Juga Karena itulah Aku rela Mengorbankan Nyawaku Untuk kakakmu Karena aku Sangat Menyayangimu Oh iya dia Apakah Kau bersedia Jika Sorry ini Aku ingin Mempertimbukanku Dengan Ayahku Karena besok Ayahku Akan balik lagi Ke luar negeri Hmm Tunggu Aku ingin Merasakan Kehangatan Dengan perlukanmu Aku bersedia Tapi Apakah kakak yakin Akan mengenalkanku Kepada ayah kakak Aku sangat Yakin dia Seribu persen Malahan Dan aku Aku akan Menjadikanmu Calon istriku Hah Tapi kau Tenang saja Kau jangan Takut Aku tidak akan Mendesakmu Untuk menikah Denganku Aku hanya butuh Calon istri Untuk aku kenalkan Kepada ayah Ayah memendesak Agar kau segera menikah Bagaimana kak Sedangkan aku kan masih sekolah Kau tenang saja dia Semua ini Kan kita berdua yang akan menjalani Dia Kau tak perlu cemas Aku akan setia menunggumu Mau lima tahun Mau enam tahun Dan kau akan Beri kebebasan Untuk berkarir Kau tenang saja Ah Kak Niko Tidak akan selama itu kok kak Yang terpenting Aku harus menamarkan sekolahku Dan juga Aku ingin Menggapai cita-citaku Aku harap Kakak bisa menungguku ya Jangan sampai Berpaling ke lain hati Kakak harus berjanji Kepada aku Hahaha Pastinya sayang Wah Bapak afraid Saya Ken Mungkin bapak masih ingat dengan saya Wah Tentu Kau Ken yang sudah membantu Menyelamatkan perusahaan saya Dari para koruptur itu kan Gimana saja kau Ken Kok baru mengol sekarang Ya begitulah pak Setelah Kejadian itu Saya melanjutkan kuliah saya Di luar negeri Lalu Sekarang apa kegiatanmu disini Apakah kau Menganggur Jika kau menganggur Mendaftarlah di perusahaan saya Saya sekarang masih melanjutkan kuliah saya disini pak Ya secara online Ya secara online Ya maaf ya bapak Saya menyinggung Saya menyinggung masa lalu Niko Dan adik saya juga Saya menyinggung masa lalu Apa dia sudah menyinggung masa lalu Oh iya Saya menyinggung masa lalu Saya menyinggung masa lalu Saya menyinggung masa lalu Saya menyinggung masa lalu Ken adalah orang yang sudah berjasa terhadap perusahaan saya beberapa tahun yang lalu Oh iya Niko Ayah tidak meragukan pilihanmu lagi Sekarang semua keputusan ada di tangan kau dan juga kakaknya dia Minta restulah kepada kakaknya Baiklah ayah Ken Saya selaku Lelaki yang sangat mencintai adikmu Saya mau minta restu Untuk hubungan kami berdua Saya berjanji Saya akan menjaga adikmu dengan sebaik-baiknya Ya Niko Sebelum kau meminta restu kepada aku Aku sudah merestui hubungan kalian berdua Dan aku sangat berhutang banyak kepadamu Niko Kau telah berani mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku Maafkan aku selama ini telah berbuat salah kepadamu Niko Aku telah berpersangka buruk kepada Mulai sekarang aku tidak akan pernah melarang hubungan kalian berdua Tapi kau harus berjanji Kau harus bisa menjaga adikku Tentunya Ken Aku akan berjanji Akan selalu menjaga adikmu Aku percaya kepadamu Niko Oh iya Nanti aku akan mengabari kepada ayah dan ibu Kalau dia sekarang sudah mempunyai calon kendamping hidupnya Ibu dan ayah pasti sangat bahagia Walaupun mereka belum bisa datang ke Jepang Ayah harap Niko dan juga dia Bisa selalu bersatu Hingga hubungan kalian menuju ke jenjang yang lebih serius Ayah ingin kau selalu setia kepada wanita yang kau cintai Jangan pernah mengecewakan dia Niko Jangan pernah mengecewakannya Ayah ingin mendapatkan kabar yang baik setelah ini Jangan lama-lama berpacarannya Jika dia telah tamat sekolah Segera susunlah rencana kalian Untuk menjalin hubungan yang lebih serius Tapi Ayah juga tidak akan mendesak Jika dia ingin berkadir dulu setelah dia menamatkan sekolah Yang terpenting kalian atur saja berdua Pastinya ayah Aku pasti akan menyusun rencana yang lebih serius bersama dia Dan sekarang Aku akan menunggu keputusan dia Kapan dia ingin menikah Aku akan mengikutinya Bagaimana ya Apakah kau ingin cepat menikah dengan aku? Aku tidak bisa menjawabnya Aku sangat goku Ya Niko, Niko Kau tidak tahu Dari ekspresinya dia Sepertinya dia mau lah Niko Hahaha Biar tuh Wajahnya Dari tadi kaku Sepertinya Dia mau tuh Niko Hahaha Kau ada-ada saja kan Adikmu makin gugup nih Sepertinya tidak ada lagi yang perlu kita bahas Karena malam ini Ayah akan mengatur jadwal keberangkatan ayah ke Jepang Sebaiknya Kalian berjalan-jalanlah berdua Nikmatilah hubungan kalian berdua Ayah tahu sekali Bagaimana dia Apakah kau mau ikut denganku? Mhm Kalau begitu Kami pergi dulu ya ayah Ken Dari tadi Aku merasa Sangat gugup Bagi nikah rasanya Jika mendapatkan restu Dari kakakku Dan juga Ayahnya Kak Niko Aku sangat bahagia Sangat bahagia Iya Malam ini Aku ingin kita merayakan Hari jadi kita Karena kemarin Kita belum sempat merayakannya Apakah kau mau ikut denganku? Iyalah Aku mau banget kak Aku sudah menyiapkan beberapa hidangan untukmu Tapi sebelum kita mencicipinya Aku ingin menikmati keindahan pantai ini bersamamu Pemandangan disini Sangat indah sekali Milihat ini saja Aku sudah bahagia kak Apalagi bersama kamu Oh ya Apakah ada kejutan lain yang ingin kau tunjukkan kepadaku? Bagaimana ya? Aku akan melakukan apa yang kau minta Kapan perlu Aku akan mengeluarkan jurus Sulapku Agar kau bisa terpukau dengan penampilanku Apa yang kau inginkan? Hahaha Kakak lucu sekali Aku ingin kakak Gombalin aku Kayak aku gombalin kakak waktu itu Yah sebenarnya Walaupun aku bukan raja gombal Aku akan mencoba Untuk gombalin Sosok wanita yang paling cantik yang ada di hadapanku ini Tapi kau jangan ketawain kakak ya Jika gombalannya tidak bagus Iya iya Buah manggis dimakan musang Kamu yang manis milik aku seorang Siang-siang pergi ke sungai mencari itik Di hatiku yang aku sayang hanya kamu yang paling cantik Udah ya Aku tidak kuat lagi menggombal Hahaha Hahaha Walaupun gombalanmu terlihat sedikit kaku Tapi tidak apa-apa Kau sudah berhasil membuatku terharu Oh iya Apakah ada kejutan lain yang ingin kakak tunjukkan untukku? Ada dong Perhatikan ini Abra kadabra Wah Ini sungguh keren sekali Sungguh menakjubkan Kau benar-benar pesulap Pesulap di hatiku Ini sangat indah kak Aku menyukainya Aku sangat bahagia Melihatmu sekarang Ternyata aku baru yakin Kakak benar-benar pesulap Pesulap benaran Yang bisa Merubah hatiku Menjadi jatuh cinta kepadamu Tidak aku pesulapnya Maka kau penyihirnya Kau telah berhasil menyihir hatiku Yang dulunya membuatku Sekarang telah mencairkan namu Kak Niko Kenapa kita sedekat ini? Apa yang akan kau lakukan? Apa Ada sesuatu Di wajahku? Tidak dia Aku hanya ingin menatap wajahmu lebih dekat lagi I want to give a something special for you Bolehkah aku meminta Agar kau memenjamkan matamu sebentar? Aku jadi deg-degan Baiklah Kak I love you sayang I love you too Kak Niko Akhirnya Aku dan dia telah menemukan kebahagiaan kami berdua Beginilah keajaiban cinta kami berdua Magic in Love Terima kasih penonton setia Magic in Love Bagaimana ending kisah mereka? Semoga kalian suka ya Dengan drama ini Jangan lupa Nantikan drama pampir bangsawan season 2 Terima kasih telah menonton setia Magic in Love Terima kasih telah menonton setia sic surrendered